Halo teman-teman semuanya, kalian sekarang memiliki berapa daemon? Kalau masih sedikit, tenang jangan khawatir. Kali ini saya akan bahas mengenai cara mendapatkan daemon gratis. Kalian cukup melakukan beberapa langkah saja, sudah bisa mendapatkan daemon secara gratis. Seperti apakah caranya? Ini dia. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan daemon secara gratis. Untuk langkah pertama, kalian perlu masuk ke dalam sebuah aplikasi. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di deskripsi video, karena sudah saya sediakan link downloadnya. Oke, coba kalian klik menu profile atau menu saya. Di sini, bagi kalian yang baru download, silakan masukkan kode. Kalian klik saja masukkan kode undangan. Kalian masukkan kode untuk mendapatkan 8.000 koin secara gratis. Jika tidak memasukkan kode, kalian tidak akan mendapatkan poin tambahan. Sayang banget kan? Mending masukkan kode. Kemudian coba kalian klik menu menukarkan. Menu ini merupakan menu penukaran dari koin menjadi saldo ataupun uang. Kalian bisa menukar koin-koin tersebut menjadi saldo dana ke bank ataupun gopay. Nah, untuk dana minimal penarikannya yaitu 4 juta koin atau setara dengan 50 ribu rupiah. Dan untuk yang paling besar yaitu ada 400 ribu dengan memerlukan 32 juta koin. Kemudian di sini ada transfer bank. Nah, untuk transfer bank minimal 16 juta koin atau setara dengan 200 ribu rupiah. Dan untuk yang paling besar yaitu ada 160 juta koin atau setara dengan 2 juta rupiah. Oke, mantap sekali. Paling besar 2 juta. Wow. Kemudian di sini ada gopay. Untuk gopay sama seperti dana. Minimal penarikan 4 juta koin atau setara dengan 50 ribu rupiah. Dan yang paling besar ada 32 juta atau setara dengan 400 ribu rupiah. Nah, saldo dana transfer bank atau gopay kalian bisa lakukan top up. Mau ke kodasop ataupun ke yang lainnya. Bang, bagaimana cara untuk mendapatkan koinnya? Oke, saya akan jelaskan. Kita kembali. Nah, di sini poin saya ada 675 poin atau setara dengan 8 rupiah. Untuk mendapatkan koinnya tadi pertama, kalian bisa memasukkan kode undangan. Kita coba klik menu tugas. Nah, di menu tugas ini merupakan menu untuk mendapatkan poin. Setiap undang baru akan dapat 200 ribu koin. Jadi, jika kalian mengundang teman, kalian bisa mendapatkan 200 ribu koin. Dan di sini ada catatannya, hadiah undangan akan dibagikan secara 3 tahap. Yang pertama, 40 ribu koin. Anda undang teman membaca artikel untuk mendapatkan koin, Anda akan mendapatkan uang ini. Mungkin bisa disebut juga, jika teman kalian membaca artikel, kalian akan mendapatkan 40 ribu koin. Kemudian, untuk tahap kedua, Anda akan mendapatkan bonus ini setelah teman Anda yang diundang untuk membaca di aplikasi mendapat 20 ribu koin dalam 3 hari. Jadi, untuk tahap kedua dari pembagian koin ini, jika teman kalian mendapatkan 20 ribu koin dalam 3 hari, kalian akan mendapatkan 60 ribu koin. Kemudian, yang terakhir, Anda akan mendapatkan bonus ini setelah teman Anda yang diundang untuk membaca di aplikasi mendapat 50 ribu koin dalam 7 hari. Jadi, maksudnya, jika teman kalian mendapatkan 50 ribu koin dalam 7 hari, kalian bisa mendapatkan 100 ribu poin. Jadi, untuk satu teman itu, kalian bisa mendapatkan 200 ribu, tapi ada tahap-tahapannya. Kemudian, di sini ada keuntungan lainnya. Kalian akan mendapatkan 15 persen koin yang diperoleh dari teman kalian. Jika teman kalian mendapatkan 100 koin, maka kalian akan mendapatkan 15 koin. Nah, cukup lumayan. Mantap bukan? Bang, bagaimana cara mengundang temannya? Kalian klik saja di sini. Klik di sini untuk mengundang. Oke, kalian bisa menyalin pesan atau membagikannya ke sosial media lainnya. Kemudian, di sini ada peti harta karun. Kita klik. Mana? Nah, selamat. Anda mendapatkan bonus harta karun 800 koin. Wih, lumayan. Oke, di sini setiap 3 jam sekali untuk peti harta karunnya bisa dibuka. Coba kita lihat. Nah, poin saya bertambah jadi 2275 poin atau setara dengan 28 rupiah. Kita klik menu tugas lagi. Kemudian, di menu tugas ini ada tugas lagi. Nah, di sini check-in harian. Oke, kita check-in ya. Mendapatkan 1 hari mendapatkan 400 poin. Oke, mantap. Oh, ada iklan lagi. Kita skip. Nah, di sini untuk hari pertama kalian mendapatkan 400 poin. Untuk hari kedua dan hari ketiga 800 poin. Untuk hari keempat sampai ke hari kelima, 1.200 poin. Untuk hari ke-7, eh, untuk hari ke-6 sampai ke-7, 1.600 poin. Oke, kemudian di sini ada misi-misi lainnya. Bonus terbatas. Unduh TikTok dan dapatkan koin segera 22.500 poin. Wah, mantap. Ada banyak sekali misi ya yang bisa kalian lakukan. Kemudian, tidak hanya itu untuk mendapatkan poinnya. Kalian coba klik menu beranda. Di menu ini, kalian bisa membaca berita. Bagi kalian yang suka baca, cocok nih. Di sini ada banyak sekali pilihan. Ada lokal, gaya hidup, makanan, kesehatan, permainan. Oh, saya suka permainan. Atau esport. Di sini kalian bisa membaca berita untuk mendapatkan poinnya. Kalian tinggal scroll-scroll saja. Nanti poin yang ini akan terisi penuh. Jika sudah terisi penuh, nanti kalian bisa mendapatkan poin. Sangat cocok sekali bagi kalian yang suka membaca. Selain mendapatkan informasi, kalian juga bisa mendapatkan poin. Oke, sebentar lagi di sini akan penuh. Nice. Sudah. Nah, sudah penuh. Klik di sini harta karunnya. Mendapatkan berapa poin? Oh, 174 poin. Wow, mantap sekali. Kemudian di sini juga kalian bisa komentar ya. Hai. Hai. Mana hai? Nah, di sini saya baru mengkomen. Bisa komentar juga. Coba kita lihat poin saya. Nah, poin saya bertambah jadi 2.849 poin. Atau setara dengan 36 rupiah. Jika poin kalian sudah cukup, kalian klik saja menukarkan. Kalian bisa menukar ke saldo dana transfer bank atau Gopay. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian jika kalian sudah melakukan penukaran, kalian klik saja kas keluar saya. Di menu tubuh saya ini merupakan menu riwayat penukaran. Di sini saya belum melakukan penukaran, jadi tidak ada ya. Kemudian untuk menu penghasilan saya ini merupakan riwayat pendapatan koin. Jadi akan ada di sini riwayatnya. Oke, kita kembali. Berhubung poin saya kurang, jadi saya belum bisa melakukan penukaran. Setelah saldo dana atau Gopaynya masuk, kalian masuk saja ke browser, lalu klik kodasop.com. Kemudian kalian tinggal pilih diamond money yang ingin kalian beli. Contoh, di sini Mobile Legends. Kalian masukkan saja ID dan juga servernya, kemudian pilih nominal diamond yang ingin dibeli. Dan bisa membayarnya menggunakan saldo Gopay ataupun dana yang telah kita dapatkan dari aplikasi tadi. Sangat mudah bukan? Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai video ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.